Pemerintah Menteri Kesehatan Republik Indonesia menyatakan Jawa Barat menjadi provinsi yang penting untuk menurunkan angka stunting nasional karena jumlah penduduknya yang banyak. Untuk itu Gubernur Jabar mengungkapkan, maksud kami, prioritas terpenting dalam mengatasi stunting bukanlah bayi, melainkan ibu hamil dan yang belum hamil. Saat ini pemerintah Republik Indonesia berupaya menurunkan angka stunting atau gagal tumbuh dari 24 ke 14 persen. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengatakan, Jawa Barat menjadi penting untuk bisa menurunkan angka stunting nasional karena jumlah penduduknya paling banyak. Jawa Barat ini penting sekali untuk bisa menurunkan angka stunting nasional. Karena penduduknya yang paling banyak, balitanya juga yang paling banyak. Jadi kalau Jawa Barat sukses, nasional pasti akan sukses menurunkan stunting dari 24 persen ke 14 persen. Nah saya terima kasih sekali karena timnya Pak Gubernur, tim masyarakat Jawa Barat itu luar biasa. Komitmen mereka untuk menurunkan stunting ini luar biasa. Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo pun mengatakan, isu resesi seks tidak perlu dipercaya karena di Jawa Barat kebanyakan orang menikah dengan tujuan prokreasi atau ingin punya anak. Dari 4,8 juta kehamilan di Indonesia, 880 ribu diantaranya terjadi di Jawa Barat. Karenanya diperlukan upaya pencegahan terlebih dahulu agar tidak ada ibu hamil yang melahirkan anak stunting. Akhir-akhir ini banyak isu tentang katakanlah resesi seks ya, jangan terlalu percaya dengan itu ya. Karena apa? Karena gak ada. Jadi di Jawa Barat, di Indonesia ini semua orang menikah itu tujuannya prokreasi, mayoritas prokreasi, ingin punya anak. Makanya kemudian tadi kita bersama Pak Gubernur, Pak Menteri menghitung bahwa Jawa Barat ini yang lahir saja, yang hamil setahun sekitar 880 ribu. Dari 4,8 juta seluruh Indonesia, paling besar adalah Jawa Barat. Dan yang nikah di Jawa Barat, 80 persen hamil di tahun pertama. Dan ini menunjukkan bahwa semangat untuk prokreasinya itu tinggi sekali mereka yang berkeluarga. Oleh karena itu, kembali kepada arah Pak Menteri, juga Pak Gubernur, kita mencegah dari dulu jangan ada yang stunting sebelum hamil, itu lebih baik. Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan, jika bayi-bayi di Jawa Barat mengalami stunting, mimpi besar jadi ekonomi besar dunia bisa terkendala. Karenanya prioritas terpenting mengatasi stunting bukanlah bayi, melainkan ibu hamil atau sebelum hamil. Dirinya pun akan mengevaluasi dan menggerakkan seluruh instrumen untuk memastikan angka stunting di Jawa Barat membaik. Dan arahan Pak Menteri jelas, jangan salah kaprah, media tolong sampaikan juga ya. Prioritas terpenting dalam mengatasi stunting ini bukan di bayinya. Prioritas pertama itu di ibu hamilnya dan ibu sebelum menikah. Kalau itu bisa dicegah di awal, dicegah, insya Allah bayi-bayinya jauh lebih sehat. Ketimbang kita fokus kepada bayi yang sudah lahir saja. Mudah-mudahan dengan arahan ini, kami akan evaluasi, kami akan gerakan seluruh instrumen untuk memastikan angka-angka itu membaik. Ketua tim penggerak PKK Kabupaten Bandung Barat, Sonia Fatmala pun mengatakan untuk menurunkan angka stunting salah satu upaya yang dilakukan di Kabupaten Bandung Barat, yaitu dengan gerakan makan telur. Setiap ibu hamil diwajibkan makan satu butir telur setiap harinya, karena gizi dalam telur terbukti menurunkan angka stunting. Salah satunya yang paling masif adalah kita punya program namanya Getol Bialik, yaitu gerakan makan telur minimal satu hari satu kali untuk ibu hamil. Jadi kan kalau yang seperti tadi disampaikan sama Pak Menteri Kesehatan, bahwa ketika anak yang sudah stunting itu penanganan akan lebih rumit. Tapi ketika kita mencegah agar tidak terjadi anak yang stunting lagi, tentu itu akan lebih baik lagi. Dengan telur ini sudah dilakukan penelitian bahwa telur itu bisa menurunkan angka stunting hingga 50-60%. Ridwan Kamil pun berharap Januari 2023 angka stunting di Jawa Barat akan turun.